Oke, kali ini saya mau memberikan dua buah tips yang bisa kalian gunakan di tools-tools AI Content Generator agar memberikan hasil yang lebih maksimal, hasil yang relevan, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian bisa menerapkan atau mengimplementasikan tips yang akan saya berikan ini ke hampir semua tools-tools AI Content Generator yang ada saat ini ya, jadi tidak spesifik ke tools tertentu. Nah disini saya menggunakan tools AI Textify, jadi kalau kalian mau menggunakan tools yang sama seperti yang saya gunakan saat ini, ini lagi ada promo ya, lifetime membership dan juga unlimited credit seharga $39, ini one time payment ya, jadi satu kali bayar kita bisa gunakan tools ini terus menerus. Oke, yang akan saya bahas disini adalah salah satu fitur yang hampir dimiliki oleh semua tools AI Content Generator, yaitu adalah Paragraph Generator atau Sentence Generator gitu ya. Nah sesuai namanya, fungsi dari fitur ini adalah mengenerate paragraf untuk kita gunakan di dalam konten kita ya. Nah sebelum saya masuk ke pembahasan tipsnya gitu ya, saya mau membahas dulu salah satu bagian yang krusial di tools-tools AI Content Generator seperti ini ya, yaitu adalah input yang kita berikan ke AI-nya, yaitu di kotak ini. Nah yang perlu kalian ketahui adalah, input yang kita berikan ke AI ini disebut sebagai short learning ya, jadi apapun yang kita ketikan di kotak ini, ini akan digunakan oleh si AI untuk learning gitu ya, dan mengenerate hasil sesuai dengan input yang kita berikan. Jadi bagus atau tidaknya hasil yang diberikan oleh AI itu sebenarnya tergantung dari input yang kita berikan. Nah kebanyakan dari pengguna tools-tools AI seperti ini, mereka menggunakan keyword ataupun topik sebagai inputannya ke AI-nya gitu ya, untuk itu terkadang hasil yang diberikan oleh si AI itu lebih general atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kenapa hasilnya bisa general dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena pada saat memproses input yang kita berikan ke AI ini ya, ada salah satu parameter yang mereka lihat gitu ya, yaitu adalah temperatur. Nah temperatur ini menggambarkan seberapa kreatif si AI ini untuk mengenerate result-nya ya, mengenerate text gitu ya. Jadi biasanya untuk fitur-fitur yang seperti ini, sentence generator atau paragraph generator ini nilai dari temperaturnya itu sekitar 0,7 sampai 0,9 gitu ya. Semakin tinggi ini nilainya, maka akan semakin kreatif si AI ini mengenerate sebuah text gitu ya. Untuk itu kalau kita hanya memberikan input ke AI ini, satu dua kata, tiga kata gitu ya, maka hasilnya akan sangat general dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk itu disini kita akan bahas dua buah tips yang bisa kalian terapkan gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih relevan. Oke tips yang pertama, kalian bisa menggunakan cara copy paste gitu ya. Jadi disini sebagai contoh saya mau membahas tentang result keyword. Dan di kontennya saya mau spesifik membahas tentang parameter pemilihan keyword yaitu ada search volume, ada keyword difficulty, dan juga ada search engine result page. Maksudnya disini adalah 10 website di halaman pertama untuk kita analisa bagaimana power dari ke 10 website tersebut ya. Jadi analisa kompetitor maksudnya disini. Nah disini saya akan coba misalkan mau mengenerate paragraf di subtopiknya search volume gitu ya. Nah caranya saya tinggal cari aja konten atau artikel lain yang relevan dengan research keyword dan membahas juga tentang search volume disini ya. Coba lagi contoh disini. Nah caranya saya tinggal copy aja disini, kemudian kita paste. Ini saya copy, kemudian kita paste di kotak ini ya. Nah ini adalah short learning yang akan digunakan oleh AI untuk mengenerate paragraf untuk kita gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan keyword gitu ya. Tapi kita paste aja paragraf yang sudah digunakan oleh kompetitor kalian ataupun sumber-sumber lain yang relevan dengan apa yang mau kita bahas disini. Nah sebelum saya klik generate disini, saya mau edit dulu inputan yang ada disini supaya hasilnya lebih relevan lagi gitu ya. Ini lebih maksimal lagi karena hasil yang digunakan oleh si AI itu tergantung juga dari inputan yang kita berikan ya. Nah misalkan contoh disini volume pencarian kata kunci adalah sebuah nilai gitu ya. Nah saya edit lagi yang menunjukkan seberapa sering sebuah kata kunci dicari di Google dalam kurun waktu tertentu. Biasanya tools-tools, biasanya tools research keyword akan menampilkan banyaknya jumlah pencarian, jumlah pencarian dalam satu bulan terakhir. Nah misalkan seperti ini gitu ya. Nah kita tinggal klik generate sentence. Nah dengan kita memberikan input yang lebih detail, lebih spesifik seperti ini, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda kalau dibandingkan kita menggunakan kata kunci ya sebagai input yang kita berikan ke AI-nya. Nah sebagai contoh disini kita cek hasilnya ya misalkan yang ini ya, yang nomor 3, hasil yang di nomor 3. Volume pencarian kata kunci adalah metrik yang berharga karena memberitahu Anda seberapa sering kata kunci tersebut dicari di Google. Informasi ini dapat membantu dalam memahami kata kunci apa yang sedang ditargetkan oleh pesaing Anda atau kompetitor ya. Dan juga dapat membantu Anda menentukan kata kunci mana yang paling populer. Hasil yang seperti ini menurut saya lebih baik gitu ya dibanding kalau saya hanya memberikan input ke AI-nya itu kata kunci aja seperti ini misalkan ya. Nah jadi seperti itu ya caranya. Kita tinggal copy paste aja kalimat gitu ya kalimat atau paragraf yang sudah ada. Nah misalkan contoh lagi gitu ya saya mau mengenerate paragraf yang membahas tentang keyword difficulty. Ini saya copy lagi gitu ya paragrafnya. Oke kemudian tinggal di paste aja disini. Kemudian kita edit gitu ya supaya hasilnya lebih maksimal. Keyword difficulty atau KD adalah nilai yang menunjukkan tingkat kesulitan sebuah kata kunci untuk berada di halaman pertama hasil pencarian. Umumnya itu keyword tool menggunakan skala dari 0 hingga 100. Semakin besar semakin besar angkanya semakin sulit kata kunci tersebut untuk meraih posisi pertama di hasil pencarian gitu ya. Oke kita coba cek hasilnya gimana ya. Oke disini kita dapat hasilnya seperti ini gitu ya. Nilai KD merupakan statistik yang menunjukkan seberapa sulit suatu kata kunci mencapai posisi pertama hasil pencarian. Dan umumnya semakin tinggi angkanya semakin sulit kata kunci tersebut untuk mencapai posisi pertama hasil pencarian. Nah ini menurut saya jauh lebih baik ya daripada kita menggunakan kata kunci di input disini gitu ya. Nah cara yang kedua disini kita bisa menggunakan short learning disini kita bisa menggunakan sample gitu ya. Jadi kita memberikan si AI ini sample dulu terlebih dahulu sebelum dia membaca topik yang akan di generate gitu ya. Nah untuk membuatnya disini kita perlu membuat sebuah parameter terlebih dahulu gitu ya. Disini saya pakai topik gitu ya. Kalian bisa bebas saja bisa topik bisa keyboard kayak gini ya. Misalkan kita pakai keyboard misalkan ya. Pembahasannya yaitu tentang research keyword. Saya bahas dulu sampelnya itu search volume gitu ya. Jadi keywordnya search volume gitu. Tekstnya itu hasilnya ya. Jadi kita kasih si AI nya ini sample gitu ya. Nah sample disini kalian bisa memasukkan 1 sample atau 2 sample atau 3 sample. Namun jangan terlalu banyak karena hasilnya bisa jadi error gitu ya. Nah misalkan disini saya pakai 2 buah sample ya. Jadi untuk memisahkan antar sample nya gitu ya. Nah disini saya menggunakan line break nya itu seperti ini ya. ya pager-pager. Nah ada beberapa tools yang menggunakan yang seperti ini. Atau kosong aja seperti ini sudah bisa kebaca gitu ya. Nah disini saya pakai yang seperti ini aja gitu ya. Di toolsnya AI textify ini. Dan kita kasih lagi sample lagi ya. Nah untuk sample disini formatnya harus sama ya. Jadi kalau disini pertama kita menggunakan keyword. Maka disampel yang kedua kita juga menggunakan parameternya itu adalah keyword gitu ya. Dan disini kita kasih keyword difficulty atau KD. Kemudian sama itu ya ada text nya. Disini keyword text ya. Jadi kita juga pakai keyword text ini. Disini ada seperti ini. Kemudian kita kasih line break lagi. Kemudian kita baru buat topic atau keyboard ya. Tadi pakainya keyword. Nah ini apa yang akan kita bahas gitu ya. Nah misalkan contoh disini saya mau bahas tentang search engine result page. Nah disini kita mau search engine result page disini itu ada kaitannya dengan research keyword ya. Jadi ada kaitannya dengan search volume ataupun ada kaitannya dengan keyword difficulty gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan search engine result page nya disini. Kemudian kita buat lagi text nya gitu ya. Dia akan membaca pola ini ya. Baca pola sample ini. Kemudian dia akan coba memberikan result sesuai dengan apa yang kita berikan sampelnya disini ya. Nah seperti ini ya hasilnya ya. Halaman hasil mesin pencari ini maksudnya adalah search engine result page ya. SERP adalah daftar situs web yang paling populer yang saat ini sedang dicari di google gitu ya. Informasi ini dapat membantu anda memahami kata kunci apa yang ditargetkan pesaing anda. Dan juga dapat membantu anda menentukan kata kunci mana yang paling populer. Jadi ini kalau terlepas dari relevan atau tidaknya gitu ya. Data yang diberikan disini ini ada kaitannya ke search volume dan juga keyword difficulty nya dari sampelnya gitu ya. Karena di hasilnya ini dia memberikan kata-kata, kata kunci gitu ya. Kemudian ada pesaing disini ya. Nah ini kaitannya ke sampel sebelumnya yaitu keyword difficulty dan juga search volume gitu ya. Oke misalkan kita coba kalau gak ada yang cocok kalian tinggal klik aja genre tulang sampai kalian mendapatkan paragraf yang memang sesuai untuk kalian masukkan ke dalam konten kalian gitu ya. Nah jadi seperti itu cara menggunakan short learning di dalam input kita ke AI ya. Nah ini kalau kalian pakainya search engine result page saja gitu ya hasilnya akan berbeda gitu. Hasilnya akan lebih general gitu. Nah. Oke jadi seperti ini hasilnya ya. Ini kurang relevan dengan apa yang akan kita bahas di dalam konten kita gitu ya. Untuk itu penting banget kita untuk memahami dulu input kita disini ya. Short learning yang di kita berikan ke AI agar memberikan hasil yang lebih baik. Oke jadi kalian bisa menerapkan kedua tips ini di tools-tools AI Content Generator yang kalian miliki agar memberikan hasil yang lebih maksimal. Terima kasih telah menonton!